Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, mengaku telah menyiapkan dan melatih sejumlah tenaga kesehatan dari 26 puskesmas seluruh Banjarmasin yang akan melakukan vaksinasi COVID-19. Bahkan sejumlah kriteria warga Banjarmasin yang mendapat prioritas vaksin telah ditetapkan sekitar 400 ribu orang. Namun pihaknya belum mengetahui secara jelas kapan vaksin tersebut akan datang ke Banjarmasin. Warga Banjarmasin meragukan keamanan vaksin yang nantinya akan disuntikan setelah mendengar adanya kabar varian virus corona jenis baru. Penyakitnya yang hanyar ini kayak dipersik, kulitnya kanak, getal-getal kayak itu. Nah itu kan apakah cocok vaksin yang kita pasang? Itu kan jauh hari itu memasangnya. Takutannya kan ibaratnya kalau ada cocok warai lawan yang virus corona yang hanyar ini. Kesiapan kita, kita sudah siap Banjarmasin untuk melaksanakan itu, tinggal nunggu vaksinnya. Kalau SDM yang apa? Sudah siap semua, di nasi kesehatan sudah dilatih untuk menyuntik, untuk melakukan vaksinasi itu. Kita punya tenaga yang cukup memadai di semua puskesmas, jadi kita siap saja. Sebelumnya pemerintah pusat yang telah melakukan uji coba vaksin terhadap 1.600 relawan yang hasilnya sebagian besar memiliki gejala bintik merah yang menurut pemerintah akan sembuh dalam rentang waktu 3 sampai 7 hari.